Itulah kenapa saya memang minta anak yatinya. Harapan kita tidak mereka kesepian sendiri bahwa banyak potensi yang bisa membantu di sela-sela kesulitan ekonomi yang saat ini memang sedang berkembang. Kita memprioritaskan badan ayat. Ketua Umum DPP LDII Kiai Haji Kriswanto Santoso membagikan santunan kepada 50 anak yatim dan du'afa. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur. Menurut Kiai Haji Kriswanto, Ramadan merupakan momentum meningkatkan kesolehan sosial. DPP LDII secara nasional mengadakan santunan kepada anak yatim dan du'afa. Pada momen mendekati Idul Fitri, ia mengingatkan banyak warga yang kurang beruntung. Mereka juga melaksanakan ibadah puasa di tengah kekurangan. Untuk meringankan beban mereka, sekaligus memujudkan kebersamaan dalam hari kemenangan, Kiai Haji Kriswanto mengajak untuk berbagi dengan anak yatim dan du'afa. Itulah kenapa saya memang minta anak yatim. Harapan kita tidak mereka kesepian sendiri bahwa banyak potensi yang bisa membantu di sela-sela kesulitan ekonomi yang saat ini memang sedang berkembang. Kita memprioritaskan pada anak yatim. Kegiatan DPP LDII tersebut diapresiasi oleh Camat Gunung Anyar, Rio Bagus Permadi. Ia mengatakan kegiatan LDII selama Ramadan, selaras dengan visi peperintah kota Surabaya. Ini juga kan adalah satu bentuk peran serta dari pihak di luar pemerintah kota Surabaya untuk bersama kami membantu penyelesaian masalah kejahatan sosial. Terutama sekarang yang disentuh adalah anak-anak kami, anak yatim di wilayah Gunung Anyar. Itu tentunya hal yang luar biasa ya sesuai dengan visi wali kota Surabaya. Dalam penyaluran bantuan tersebut, Kiai Haji Kriswanto bekerja sama dengan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat atau IPSM. Menurut Ketua IPSM Kelurahan Gunung Anyar, Erna Yuliati Kriswanto, pihaknya telah bekerja sama dengan LDII dalam tiga tahun terakhir untuk menyalurkan santunan, yang dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat. Alhamdulillah selama ini kerjasamanya yaitu pembagian santunan secara setiap tahun sekali, selama tiga tahun ini Alhamdulillah berkesinabungnya terus. Ini yang dapat permakanan yatim, permakanan yatim dari dinas sosial datanya seperti itu. Kegiatan Ketua Umum DPP LDII tersebut juga dicanangkan secara nasional. DPP LDII mendorong pengerus di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota untuk memberikan santunan anak yatim piatu, du'afa, membagikan takjil, dan menyalurkan zakat. Terima kasih telah menonton!